Pertandingan Inter-Miami vs Atlanta United telah berlangsung di Jazz Stadium, Sabtu pagi berakhir dengan skor 21 untuk kemenangan Inter-Miami di MLSK Playoff 2024. Deron sejulukan tim Inter-Miami berhasil memimpin lagar dari menit pertama, dengan gol yang dicetak Colin Luis Suarez dan Jordi Alba di babak kedua. Atlanta United tak tinggal diam dan berhasil mencetak golnya sendiri dari Sabah Lubsanisi. Lubsanisi berhasil menyamakan kedudukan satu sama pada menit ke-39. Lionel Messi masuk dalam starting line-up Inter-Miami vs Atlanta United. Lionel Messi turut membuat sejumlah peluang, namun kapten timnas Argentina itu masih belum mampu mencetak gol. Lionel Messi sebut-sebut sebagai transfer terbaik Inter-Miami sepanjang masa. Kepindahan Messi menunjungi Inter-Miami memang tak menghabiskan biaya transfer speser pun. Namun dalam berbagai kesempatan, Laguka tetap menjadi sosok kunci di lini serang Inter-Miami. Di lagu ini, Lionel Messi juga kembali menjadi motor serangan tim Deherons. Berapa kali Lapuga melakukan tusukan-tusukan matikan yang membuat dekat lantai United kocer kacir di atas lapangan berkat gocekan sang pemain. Bahkan pemain lawan sampai dibuka keteteran dan naik pitam kena kesulitan menghadapi permainan Lionel Messi. Alhasil pemain Atlanta United sampai harus menggunakan cara kasar untuk menghentikan Lionel Messi. Pemain Atlanta terlihat mengadang pergerakan Lapuga. Messi yang kalah bodi itu pun langsung terpertang saat dihajar oleh pemain lawan. Hal itu sontak saja membuat Rios seisi standion yang menyaksikan aksi Lapuga. Lionel Messi memang telah membuktikan kelejamannya dengan mencetak total 20 gol pada sesi reguler. Nah menarik banget kan pastinya informasi barusan. Nah kalau kamu pengen tahu informasi selanjutnya ada apa aja sih dari tim kita FGD Sport. Pastiin kamu nyalain lonceng notifikasi dan juga subscribe dong pastinya. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya.